Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman dimanapun anda saat ini sedang berada Ketemu lagi dalam serial video isam bersama Arief R.H Oke Dalam artinya singkat ini saya akan berbagi sedikit tentang konsep samudera kemungkinan Ya mungkin banyak diantara anda yang mencari-cari jawaban sebenarnya Apakah hidup kita itu betul-betul sudah di fix tertulis di sana Atau kita punya kebebasan untuk memilih alur cerita di dalam hidup Ya ini tergantung keyakinan anda Tapi sejauh ini saya menemukan satu pemahaman yang bisa menjawab dalam ilmu fisika kuantum Dan saya tidak bertabrakan dengan apa yang saya pahami dalam agama saya khususnya Bahwa dalam fisika kuantum dikenal yang namanya samudera kemungkinan Jadi samudera kemungkinan itu intinya adalah ketika misalkan anda Ditawari untuk menerima satu uang swap misalnya Nah anda punya opsi disitu bisa menerima uangnya atau anda tidak menerima Nah lalu mana yang mau jadi realita Nah kalau di dalam konsep samudera kemungkinan Semua realita yang mungkin jadi nyata sudah ada di dalam samudera kemungkinan Anda terima uangnya akan begini 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 alurnya Anda tolak uangnya akan begini begini semuanya sudah ada dan itu unlimited stories Ya jadi ceritanya banyak sekali Nah jadi ini seperti gampangnya seperti kalkulator ya Jadi kalkulator ini di dalam ini sudah ada kemungkinan angkanya muncul berapapun tidak tahu Nah angka yang nanti muncul di sini adalah realita Tapi apapun yang muncul di sini ditentukan anda mencet tombol apa di sini Ya kalau anda pencetnya 8 dikali 9 maka keluarnya 72 Ya angka di sini memang berasal dari samudera kemungkinan Angka 7 nya, angka 2 nya, operasinya semuanya sudah dibuat, sudah ditulis, diciptakan oleh yang membuat kalkulator ini Tetapi anda dilibatkan dalam memunculkan realitinya bagaimana Nah sama dalam hidup Hidup ini seperti kalkulator itu Jadi semua kemungkinan sudah ada Jadi kalau misalkan anda bertanya-tanya Pak saya kalau meneruskan karir ini, bisnis ini bisa berhasil seperti harapan saya atau tidak Semua kemungkinan cerita anda berhasil atau gagal atau bagaimanapun semuanya sudah ada di dalam samudera kemungkinan Pertanyaannya adalah Anda mencet tombol-tombol apa tadi? Nah mencet tombol apa ini dalam hidup apa? Ya bagaimana anda berpikir, bagaimana anda merasa, bagaimana vibrasi anda, bagaimana mindset anda, bagaimana anda memilih sebuah keputusan, tindakan Itu akan menjadi satu penentu apakah nanti munculnya angka berapa di kalkulator dalam hidup anda Berarti berhasil atau gagal kembali lagi kepada anda sendiri Nah jadi teman-teman semua, jadi hari ini yang mungkin dilema memutuskan ya saya berjodoh enggak atau dengan dia ya Ini semua kembali kepada anda, karena yang sudah menyatakan berjodoh pun bisa suatu saat berpisah Jadi apa definisi jodoh dong? Ya Jadi balik lagi, semuanya mungkin Ya, semuanya mungkin Dan dari semua kemungkinan-kemungkinan yang ada ini Keputusannya ada di tangan kita Ya, keputusannya ada di tangan kita semua Kita mau memilih realitanya seperti apa Jadi Life is a choice Life is a decision Ya Terima kasih teman-teman, hanya ini yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat Kita ketemu lagi di video iseng yang selanjutnya Saya akhiri Bilai Taufik Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!